Pertama memang harus kita bedakan untuk klarifikasi, ide awal, kemudian konsep awal yang final. Kalau ide awal sebetulnya, ini kan sejak kalau saya waktu itu yang namanya tim visi Indonesia 2033, kita soft launching 9 September 2008, langsung deklarasi rekomendasi pindah ibu kota ke Kalimantan. Itu dari 2008? 2008, karena wacana itu memang sudah muncul tiap tahun, ya ternyata dua kali setahun lah, termasuk di metro, kalau lagi ada banjir di Jakarta, macet, orang mudik kan. Itu yang selalu jadi masalahnya, makanya kita harus pindah nih. Tiap tahun itu ada paling kurang dua kali. Senara, berarti ini bukan ide orisinal Pak Jokowi ini berarti? Pak Jokowi kita harus apresiasi sebagai decision maker. Dari mana idenya bisa jadi juga dari macam-macam, termasuk mendengar tentang Bung Karno, kemudian dari... Kalau Pak Jokowi ketika kami di tim visi Indonesia 2033, pernah juga kita bikin seacara dialog di auditorium RRI, waktu itu direkturnya masih berbunikin, saya ingat 2011 waktu itu ya. Nah, di wawancara via telpon itu, di acara itu Pak Jokowi juga ditelepon, suruh pendapat. Nah, beliau bilang ketika itu, ya sebaiknya dikaji dulu, gitu ya. Nah, kemudian wacana ini terus tiap tahun, setiap beberapa kali keluar, nah, sampai lah, ya kalau dari saya dan teman-teman yang tim kecil itu, itu sudah cukup matang lah menyusun alasan-alasannya ya. Nah, kemudian sebelum Pak Jokowi dilantik, ya kalau tidak salah itu 21 Juni juga ya. Itu 2014 berarti ya? 2014, ya. Sudah setelah terpilih. Tapi belum nanti karena Oktober, ya. Kami tim visi Indonesia 2333 datang ke rumah dinas Kibunan DKI. Beliau masih di situ kan, rumah dinasnya. ya, menyampaikan satu dokumen tentang membangun atau memindahkan epicentrum ke Kalimantan. Nah, gitu lah. Nah, lanjut, ya ketika saya kebetulan diangkat menjadi Menteri Bapak Nas, memang kita mulai secara mendiam kajian untuk pemilai bukota itu. Bahkan saya bawa dua orang deputi ke lapangan itu, untuk ke salah satu opsi lokasi ya. Dan seterusnya, di masa Pak Sobyan Jalil, perintah resmi itu keluar, arahan resmi keluar di masa Pak Sobyan Jalil. Maka, beberapa teman-teman Bapak Nas itu kontak saya, Pak untuk meminta inilah, gitu, izin, Pak. Ini alasan-alasan sebenarnya besar kami ambil dari ini. Ya, ya, itu kan memang untuk kita. Oke, lanjut, kemudian Pak Bambang Brojo, selanjut kajiannya, finalnya di Pak Bambang Brojo. Oke. Itu sudah lengkap dengan mengkaji, men-study proses pemindahan ibu kota di 30 negara. Hmm, ya, ya. Sampai yang saya sempat juga lihat langsung, karena saya juga sering komunikasi, itu sudah berbentuk master plan. Oke. Nah, habis itu, ini sudah siap. Iya. Saya dengar juga di Setnek, draft undang-undang, dan apa, surprise, surat presiden untuk GDPR sudah siap. Oke. Cuman kita kena COVID. Oh, sudah di 20 Maret, ya. Maka tertahan. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya.